Halo Sobat Bola Selamat datang di channel Badal TV Bersama saya Mas Daldiri Kita kali ini akan Memprediksi dan Mereview Jalannya final Liga Champion Antara Real Madrid Dan Liverpool Partai final ini Mungkin akan menjadi ajang Balas dendam Liverpool ketika di kalahkan 2018 Yang lalu Ketika itu Laga final tersebut Diwarnai oleh Kejadian-kejadian unik Di sepanjang pertandingan Yang pertama Tragedi cederanya salah Ketika Cedera tangan Putus Patah atau putus ya Beradu Dengan Sergio Ramos Kemudian Tendangan spektakuler Gerbil Dan jangan lupa Kejadian Yaitu Karyus yang Blunder Dan mampu Dimanfaatkan oleh Karim Benzema Pada laga tersebut Oleh sebab itu Liverpool mempunyai Motivasi yang sangat besar Untuk Menang dan juara Setelah gagal Di Liga Inggris Di pekan terakhir Liverpool Walaupun menang Dan City tidak terpleset Liverpool Harus Puas finish Di posisi kedua Namun Liverpool Dapat Menjuarai Piala FA Mengalahkan Chelsea Lewat Aldo Penalti Lawan yang dihadapi Liverpool Pada final Kali ini Adalah berbeda Dengan Real Madrid Yang Pada tahun 2018 Tidak ada Galor Navas Tidak ada Sergio Ramos Tidak ada Farane Tidak ada Cristiano Ronaldo Tidak ada Ramos Dan Farane Serta beberapa Pemain Tersebut Yang dulu adalah Kunci Kemenangan Real Madrid Pada saat itu Bagaimana Kalau kita Mulai bedah Tim Dari Liverpool Untuk Ajang final Liga Champion Liverpool Mengalami Evolusi Evaluasi Dari penjaga gawang Jika final Ketika Melawan Real Madrid Adalah karyus Maka di tahun ini Alisson Becker Akan Berlaga Di partai final Kemudian Di komposisi Empat back Liverpool Menurut kami Liverpool Mempunyai Back Yang Sangat baik Sangat baik Sangat terbaik Bagaimana Kalau kita Bedah Taktik Atau Pemain Liverpool Pada saat Final Liga Champion Besok Melawan Real Madrid Kita ketahui Kalau Di Final 2018 Ada Karyus Yang melakukan Bunter Sedangkan Di Laga Besok Alisson Becker Akan Menjadi Penjaga Gawang Di komposisi Empat back Menurut kami Antara TAA Alexander Alnol Kemudian Van Dijk Kemudian Konate Dan Robertson Menurut kami Empat back Liverpool ini adalah Yang terbaik Di dunia Bahkan Van Dijk Di kadang-kadang Akan menjadi Back Termahal Jika Akan dijual Oleh Liverpool Sedangkan Pola-pola Permainan Empat back Ini Menurut kami Wingback Liverpool ini Seperti TAA Dan Robertson ini Mengalami Perubahan Yang Sedikit Dalam arti Lebih Banyak Sekarang Bergeraknya Sebagai Inverted Winger Inverted Wingback Jadi Ketika Build-up Serangan Atau Mengepung Lawan Lebih Banyak TAA Dan Robertson Ini Berada Di Middle Membantu Lini tengah Dari Liverpool Mirip-mirip Pep Sebenarnya Sedangkan Di lini tengah Ada Thiago Ada Fabinho Ada Henderson Sebagai Paul winning Fabinho Sangat Baik Juga Kemudian Henderson Selain Deep Playmaker Juga Bisa Menjadi Box to Box Bagi Liverpool Serta Thiago Yang Mempunyai Akurasi Umpan Dan Visi Bermain Yang Sangat Baik Bisa Merubah Gaya Permainan Dan Merubah Irama Permainan Liverpool Jadi Kunci Dari Skema Skema Serangan Liverpool Ada Pada Thiago Namun Yang Berbeda Dengan Tim Yang Lain Yaitu Gelandang Gelandang Liverpool Ini Jarang Sekali Out Of Position Mereka Lebih Meng-cover Benar-benar Area Lini Tengah Untuk Memenangkan Pertarungan Di Lini Tengah Dengan Lawan Musuh Di 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 depan Kami Melihat Potensi Yang Akan Diturunkan Yaitu Muhammad Salah Luis Dias Dan Sadio Mane Dimana Ketika Kedatangan Luis Dias Sadio Mane Bergeser Menjadi Penyerang Tengah Kita Ketahui Performa Luis Dias Musim ini Sangat Luar Biasa Bahkan Bisa Dibilang Adalah Transfer Terbaik Liverpool Musim ini Lewat Cut Inset Lewat Long Sud Akurasi Umpan Dan Powershot Sangat Bagus Dan Bisa Menjadi Waspadaan Tersendiri Bagi Real Madrid Namun Patut Diwaspadai Adalah Ketika Liverpool Frustasi Atau Gagal Menembus Pertahanan Real Madrid Maka Momen Momen Ini Kelengahan Konsentrasi Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Real Madrid Kita Ketahui Di Liga Inggris Conte Pernah Membuat Jurgen Globe Kebingungan Dan Putus asa Ketika Liverpool Gagal Menaklukkan Tottenham Horsburg Lewat Mirip-mirip Katenasio Conte Dapat Merapatkan Lini Tengah Dan Belakang Sehingga Pasing-pasing Yang Masuk Ke Area Penyerangan Tidak Bisa Lagi Efektif Ini Mungkin Bisa Ancelotti Haris Bawai Apakah Ancelotti Akan Meniru Gaya Kompatriatnya Sesama Italia Antonio Conte Atau Ancelotti Mempunyai Strategi Game plan Yang lain Kemudian Kita Bedah Komposisi Taktik Dan Prediksi Pemain Real Madrid Di Real Madrid Kali ini Walaupun Banyak Orang Skeptis Dan Menilai Bahwa Ancelotti Tidak Punya Taktik Atau Miskin Taktik Menurut kami Juga Tidak Seperti itu Juga Karena Berbeda Dengan Pelatih-pelatih Lain Jika pelatih lain Mempunyai Filosofi-filosofi Permainan Seperti Pep Tuchel Kemudian Ten Hag Kemudian Jurgen Klopp Kemudian Yang lainnya Ancelotti ini Kadang-kadang Dia Membebaskan Pemain Seperti Statementnya Pada Benzema Yaitu Benzema Free Roll Sedangkan Kekuatan dari Kejeniusan Ancelotti adalah Pada Gameplanenya Pada Respon Di Lapangan Taktik Dan Pergantian Pemain Serta Melihat Celah-celah Kelemahan Lawan Ini Menjadi Unik Karena Juga Divaspadai Bahwa Real Madrid Sering Kebobolan Terlebih dahulu Baik Melawan Chelsea Baik Melawan City Hal ini Sempat Membuat Bahwa Statement Bahwa Ancelotti Atau Real Madrid Hanya menang Beruntung Tidak Juga Itulah Kejeniusan Carlo Ancelotti Untuk Di Keeper Keeper Kortois Adalah Keeper Terbaik Di Dunia Saat Ini Ya Minimal Masuk Tiga Besar Keeper Terbaik Di Dunia Di Barisan Back Ada Carvajal Edermilitao Nacho Dan Mendy Menurut Kami Kelemahan Dari Real Madrid Berada Di Posisi Back Ini Mereka Sering Telat Panas Mereka Sering Kurang Fokus Kemudian Sering Kelabakan Di Awal Awal Laga Bisa Kita Lihat Di Pertandingan Melawan Chelsea Atau Pertandingan Melawan Manchester City Goal Goal Cepat Lahir Berkat Kurangnya Koordinasi Atau Kurang Panas Mungkin Di Barisan Back Ini Mungkin Sepeninggal Sergio Ramos Tidak Ada Seorang Yang Benar Benar Dia Memimpin Atau Mengikat Empat Back Ini Untuk Berkomunikasi Dengan Baik Bahkan David Alaba Yang Sangat Baik Pun Dengan Seringnya Cedera Atau Terakhir Terakhir Ini Cedera Dengan Digantikannya Nacho Juga Tidak Bisa Membuat Lini Belakang Madrid Menjadi Lebih Baik Di Lini Tengah Real Madrid Masih Mengandalkan Casemiro Cross Dan Madrid Kami Melihat Bertambahnya Umur Ini Juga Mempengaruhi Stamina Serta Kecepatan Yang Berada Di Trio Ini Namun Kejelian Dan Visi Bermain Lini Tengah Real Madrid Ini Patut Untuk Kita Waspadai Bahkan Kejelian Umpan-Umpan Modric Patut Diwaspadai oleh Pertahanan Liverpool Bahkan Ketika Tiga Pemain Ini Digantikan oleh Super Sub Real Madrid Bahkan Lebih Tajam Untuk Menyerang Seperti Camavinga Camavinga Sebalos Atau Asensio Kita Lihat Camavinga Jika Di Menit-menit Akhir Pertandingan Atau Ketika Pemain Lawan Sudah Mengalami Kurang Konsentrasi Dan Stamina Yang Turun Camavinga Ini Mempunyai Skipping Bola Yang Baik Kipping Bola Yang Baik Di Menit Krusial Ini Sangat Efektif Untuk Merusak Atau Menerobos Pertahanan Lawan Seperti Kita Lihat Saat Pergerakan Camavinga Melawan City Kemarin Di Lini Depan Faktor Benzema Akan Menjadi Trauma Tersendiri Bagi Liverpool Benzema Bisa Memanfaatkan Sedikit Peluang Atau Pergerakan Benzema Bisa Membuat Lawan Menjadi Goyah Kami Melihat Liverpool Pada Kali Ini Sudah Siap Mengantisipasi Hal Tersebut Dengan Komposisi Back Yang Menurut Kami Terbaik Itu Ada Tantangan Tersendiri Bagi Benzema Untuk Menembus Pertahanan Liverpool Kesimpulan Kami Pada Prediksi Final League Champion Jika Liverpool Dengan Base Full Team Akan Sedikit Unggul Melawan Real Madrid Mungkin Skor Akan Tipis Maka Kali Ini Final Akan Menjadi Milik Liverpool Namun Jika Madrid Berhasil Membuat Liverpool Mati Gaya Atau Frustasi Maka Serangan Balik Cepat Madrid Dan Transisi Madrid Yang Efektif Akan Membuat Lini Belakang Liverpool Keteteran Liverpool Akan Sedikit Diunggulkan Maka Kami Prediksi Liverpool Menang Dalam 90 Menit Namun Jika Berlanjut Ke Babak Perpanjangan Super Sub Real Madrid Akan Menjadi Pembeda Seperti Rodrigo Seperti Mungkin Gerbil Atau Eden Hazard Atau Kamavinga Itu Akan Menjadi Pembeda Di Akhir Akhir Laga Itulah Prediksi Dari Kami Prediksi Kami Mungkin Salah Data Kami Kemungkinan Juga Salah Kami Hanya Menyajikan Berdasarkan Pengetahuan Kami Semoga Kalian Bisa Menikmati Pertandingan Final Liga Champion 2022 Itu Saja Dari Kami Jangan Lupa Subscribe Like Dan Mari Kita Berdiskusi Di Kolom Komentar Dengan Sehat Salam Olahraga Bout Bama Tama Que Kami Tama Tama Het